Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki kali ini akan membahas tujuh woton Jawa kalacakra, yaitu tujuh woton yang punya pagar gaib menurut kitab Primbon Jawa kuno. Ada sebuah ajian yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa, di mana seseorang yang menguasai ajian ini akan mampu mengalahkan lawan-lawannya yang sakti, baik dari golongan manusia maupun astral, ajian ini disebut dengan Aji Raja Kalacakra. Raja Kalacakra dikenal ampuh sebagai tameng untuk perlindungan diri dan keluarga, serta mampu mengusir makhluk halus dengan cara memasangnya di tempat yang dirasa angker. Oleh sebab itu, Raja Kalacakra sering digunakan sebagai pagar gaib untuk perlindungan diri, harta benda, rumah, tolak bala penyakit gaib, sampai menghalau niat jahat. Biasanya Raja ini berwujud berupa sinar yang berputar dan terletak pada dada pemiliknya. Raja ini memiliki delapan mantra penting, yang pertama yaitu Yamaraja Jamaraya, artinya siapa yang menyerang akan berbalik belas kasih. Mantra yang kedua yaitu Yamarani Niramaya, artinya siapa yang datang dengan niat buruk akan dijauhkan. Yamidu Sasadumia, artinya siapa yang berbuat dosa, akan berbalik berbuat jasa. Yamidu Rorodumia, artinya siapa yang memberikan kemiskinan, akan berbalik memberikan kekayaan. Yasiava Fayasia, artinya siapa yang menyebabkan rasa lapar, akan memberikan rasa kenyang. Yasiava Fayasia, artinya siapa yang akan membuat celaka, akan berbalik memberikan keselamatan. Yadayuni Niyudaya, artinya siapa yang membawa kehancuran, akan berbalik memberikan penciptaan. Yang terakhir adalah Yadayuda Dayudaya, artinya siapa yang memerangi, akan berbalik memberi kedamaian. Dihubungkan dengan kitab Primbon Jawa, Nenek Moyang mempercayai bahwa ada kelahiran Woton tertentu yang memiliki pagar gaib alami atau bawaan lahir. Bagi Woton Jawa yang mempunyai pagar gaib alami ini, tidak disarankan untuk dengan sengaja mengetesnya, karena pagar gaib mereka hanya akan bekerja melalui alam bawah sadar, dan ketika keadaan sang pemilik Woton benar-benar sedang terancam bahaya. Ciri Woton yang mempunyai pagar gaib alamiah, utamanya adalah memiliki kemampuan menolak serangan gaib atau ilmu hitam yang ditunjukkan kepada dirinya, meskipun hal ini tidak disadarinya. Jika Anda pernah mendengar suara letusan di atap rumah pada tengah malam, kemudian terdengar seperti pasir yang jatuh di atas genting, itu adalah telu atau santet yang gagal karena pagar gaib Anda. Ciri Woton pagar gaib berikutnya adalah, orang tersebut bisa merasakan energi yang ada di sekitarnya terutama energi negatif. Hal ini karena energi pagar gaib akan berbenturan dengan energi negatif. Ciri orang mempunyai pagar gaib selanjutnya adalah, jika bertemu orang dengan energi yang sama, maka akan timbul getaran-getaran tertentu, akan timbul rasa nyaman, dan hawa dingin atau hangat yang menyelimuti. Tanda orang memiliki pagar gaib keempat, adalah sangat sulit untuk diterawang orang lain, sehingga harus memperoleh atau meminta izin terlebih dahulu. Tanda selanjutnya, apabila dilihat dengan mata batin, orang yang memiliki pagar gaib memiliki aura yang bagus, dan menyerupai cahaya halus yang menyelimuti seluruh tubuh. Tanda orang memiliki pagar gaib yang terakhir adalah, jika bersentuhan dengan benda-benda bertuah yang memiliki energi negatif, maka secara otomatis energi yang ada dalam benda tersebut akan hilang. Berikut ini adalah 7 weton yang punya pagar gaib, namun admin juga mohon bantuan untuk subscribe dan share, agar channel nasib dan hoki semakin berkembang. Terima kasih. Weton yang punya pagar gaib yang pertama adalah, weton Sabtu Kliwon. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir di Sabtu Kliwon dipercaya memiliki kesaktian sejak dilahirkan ke dunia. Hanya saja orang yang lahir di weton ini belum sadar, karena mereka masih belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Sabtu Kliwon memiliki pagar gaib alami dikarenakan memiliki elemen tanah yang sangat kuat. Elemen yang menjadi pusat dari segala kehidupan ini memberikan daya spiritual yang sangat besar kepada Sabtu Kliwon. Elemen tanah juga dapat bersifat sebagai penetralisir dari energi-energi yang jahat. Oleh sebab itulah Sabtu Kliwon dapat menyerap energi negatif dan membuangnya ke dalam bumi. Weton yang punya pagar gaib kedua, adalah weton Jumat Kliwon. Jumat Kliwon sudah menjadi rahasia umum merupakan hari yang sakral. Di hari itu, banyak kekuatan gaib yang dilepas ke dalam dimensi manusia. Pada malam Jumat Kliwon, semua portal-portal gaib akan terbuka, dan jika Anda melihat langit senja berwarna merah darah pada sekitar jam-jam menuju maghrib, bisa dipastikan itu akan menjadi malam Jumat Kliwon paling keramat. Oleh sebab itu, ilmu Titan mempercayai bahwa bayi yang dilahirkan pada Jumat Kliwon, dianugerahi dengan kekebalan alami terhadap energi-energi makhluk halus yang pada saat itu sedang berada pada puncaknya. Weton yang punya pagar gaib ketiga adalah weton Seninlegi. Kelahiran weton Seninlegi didominasi oleh elemen kayu yang menjadi simbol dari pertumbuhan. Hal ini akan memberikan pengaruh berupa lahirnya energi penyembuhan alami di dalam diri Seninlegi. Orang kelahiran Seninlegi juga adalah orang yang kuat tirakat, betah begadang dan selalu dapat diandalkan karena mempunyai sifat dan tanggung jawab yang besar. Dengan sifat-sifat tersebut ditambah dengan energi penyembuhan alaminya, akan memperkuat wadah spiritualitas Seninlegi, sehingga energinya semakin meningkat dan dapat menjadi pagar gaib pelindung dirinya. Weton pagar gaib urutan keempat adalah weton Rabu Pahing. Kelahiran orang Rabu Pahing didominasi oleh elemen api. Elemen api ini merupakan unsur terbesar yang menyusun tubuh orang Rabu Pahing. Rabu Pahing juga menjadi siklus terbesar dari energi langit dan bumi. Perpaduan dari unsur api dominan dan siklus energi ini, membuat Rabu Pahing memiliki potensi atas turunnya wahyu kebahagiaan. Potensi turunnya wahyu ini menjelaskan mengapa Rabu Pahing memiliki daya spiritual yang besar, dan jika digabung dengan sifat ikhlas dan kebaikan, maka daya spiritualnya yang semakin besar akan bisa membentuk pagar gaib bagi dirinya. Weton yang punya pagar gaib selanjutnya adalah weton Minggu Pon. Minggu Pon adalah weton yang didominasi oleh elemen logam, hal ini akan turut membentuk karakter Minggu Pon menjadi orang yang fokus dan tenang dalam situasi apapun. Minggu Pon memiliki cakra dasar yang paling kuat dibanding weton lainnya. Cakra dasar merupakan cakra pertahanan diri dan cakra yang menjadi pondasi bagi cakra-cakra yang lain. Dengan cakra dasar yang kuat inilah, akan memunculkan energi spiritual di mana akan menjadi benteng pertahanan secara gaib bagi pemilik weton ini. Weton pagar gaib urutan ke-6 adalah weton Jum'at Wage. Jum'at Wage didominasi oleh unsur air, di mana unsur air ini menyimpan kekuatan tersembunyi yang besar di dalamnya. Tetesan air akan mampu mengikis batuan yang keras seperti baja sekalipun. Jum'at Wage memiliki kekuatan spiritual yang besar yang berasal dari kekuatan cakra ajna, yaitu cakra mata ketiga. Selain akan memberikannya perlindungan pagar gaib, cakra mata ajna juga akan memberikan Jum'at Wage suatu intuisi dan kepekaan indera yang tajam. Weton yang punya pagar gaib yang ke-7 dan sekaligus yang terakhir adalah weton Rabu Kliwon. Weton Rabu Pahing memiliki kekuatan spiritual yang besar. Hal itu disebabkan karena memiliki dua cakra dominan, yaitu cakra jantung bumi dan cakra mahkota langit. Kedua cakra tersebut sangat berperan dalam mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Keselarasan antara kedua cakra ini akan menciptakan manusia dengan wadah spiritual yang besar. Wadah spiritual Rabu Kliwon yang besar, sangat memungkinkan timbulnya kekuatan batin yang besar pula di mana bisa menjadi pagar gaib bagi diri Rabu Kliwon. Demikianlah tujuh weton Jawa Kala Cakra, yaitu tujuh weton yang punya pagar gaib alami. Jangan segan untuk membagikan pengalaman Anda terkait dengan pagar gaib di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton!